Siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Hari ini disini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Terus Pak PDIP misalnya bilang, Jokowi pengkhianat. Mengkhianati PDIP. Kalau memang membenahi eleksan ini, enggak perlu dong ribut-ribut Jokowi enggak lagi bersama dengan PDIP. Enggak perlu. Cuek aja. PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda, Anda semua, adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan, berdiri di depan, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan. Enggak usah. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no. Enggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya, DPRnya ikut-ikut semua mengesahkan. Bansos disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Dan seluruh partai, koalisi, ikut tanda tangan. Kok sekarang ngeribut-ribut? Sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh? Enggak ada yang gak curang, bos. Ya guys, politisi dari partai Nasdem, yaitu Irma Suryani Canyago, belak-belakan menyinggung partai politik hingga presiden Jokowi. Terkait ramainya isu dugaan kecurangan dalam pemilu hingga kemudian menyebabkan adanya dorongan hak anget DPR guys. Irma Suryani mengatakan bahwa sumber masalah yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh partai politik itu sendiri guys. Hal ini dikarenakan partai politik masih berorientasi pragmatis dalam menjalankan partainya demi mengejar kepentingan elektoral. Sehingga menurut Irma guys, bahwa adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang menyebabkan carut-marutnya percaturan politik kita tidak bisa kemudian harus menyalahkan presiden Jokowi saja. Karena apa? Karena hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua partai politik. Baik guys, yuk kita simak dulu video lengkapnya berikut ini. Siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Enggak ada yang enggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah enggak jadi oposisi? Enggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP, PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia enggak bagus. Karena ketika, karena ketika dia, Sebentar. Sebentar. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi, betul-betul jadi bongcilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tau Mbak Bip, Bip dan lain sebagainya hari ini disini, saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang, kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini disini. Bagaimana ini, bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse peleceh seksual, pecandu narkoba, koruptor. Masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral, 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang meng-endorse si Samsul siapa? Partai politik. Yang meng-endorse, meng-endorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di-endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang, Jokowi pengkhianat. Mengkhianati PDIP. Kalau memang membenahi, membenahi elixion ini, enggak perlu dong ribut-ribut Jokowi enggak lagi bersama dengan PDIP. Enggak perlu. Cuek aja. PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda, Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan, berdiri di depan, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan. Enggak usah. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau enggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melengpar batu sembunyi tangan kok. Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no. Enggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPRnya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh BDIP. IKN disahkan oleh BDIP. Dan seluruh partai, koalisi, ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan gak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin. Jangan endorse, partai politik tuh jangan endorse lah. Nah beliau nih loh endorse. Endorse Valina Sinka, Profesor Valina Sinka. Endorse untuk menjadi anggota DPR. Jangan endorse orang yang sudah cacat moral, sudah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang. Menang. Suara terbanyak. Gila gak? Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Gak ada yang gak curang bos. BDIP punya bupati. Nasdem punya bupati. PAN punya bupati. Semua partai politik punya bupati. Dan mereka semua bisa nonjok KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf bos. Mohon maaf bos ya. Semua. Itu fakta. Anak-anakku itu fakta nak. Itu fakta. Semua KPPS ya. Itu ditunjuk oleh bupati. Ditunjuk oleh camat. Mungkin kecuali beliau enggak kali ya. Tapi kalau yang lain, iya. Maka kemudian, yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya. Perintah yang nunjuknya. Tahu gak sih, kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta, mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, enggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini. Kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi-jadi hebat. Coba kalau partai politiknya enggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya enggak korup. Enggak bakal bisa digenggem sama Jokowi. Siapa dia? Tapi, apakah kita harus membenahi ini? Harus. Iya guys, bagaimana menurut kalian atas video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Silahkan tulis di kolom komentar.